Pemasangan ban Corsa R93 di Yamaha MT25 New Oke, jadi di video ini saya mau sharing proses pemasangan ban ini di motor saya, New MT25 Blue Dan juga nanti saya mau sedikit ceritain testimoni saya tentang ban ini di New MT25 Dan juga sedikit komparasi atau perbandingan dengan ban bawaannya, yaitu IRC Road Winner Oke, langsung aja Oke, semua berawal dari bocornya ban belakang motor bawaan saya Dan penyebabnya adalah benda kecil ini Benda kecil ini bentuknya menyerupai paku, tetapi dia penampangnya itu melengkung, jadi kayak sedotan Ketika benda ini menusuk ban, maka anginnya akan langsung keluar seluruhnya secara spontan Dia beda ketika yang menusuk ban itu adalah paku Kalau paku, bannya itu anginnya masih tertahan di dalam dan cuma sedikit keluar Tapi kalau ini karena bentuknya kayak pipa yang dibelah, angin di dalam ban langsung Bocor yang tadi itu adalah bocor yang kedua kalinya untuk ban belakang motor saya Kalau ban depannya sih aman, belum ada tambalan Cuma jarak lubang bocornya ini cukup berdekatan kalau saya lihat Jadi itulah alasan kenapa saya mengganti ban bawaan MT25 saya dengan Corsa R93 ini Dan sekalian nggak cuma ban belakang, tapi juga ban depan Biar hasilnya maksimal gitu, maksudnya biar gripnya maksimal dan juga dari segi tampilan juga lebih oke Untuk ban depan saya menggunakan ukuran 110x70 ring 17 Sedangkan yang belakang saya pakai ukuran 150x60 ring 17 Sebagai perbandingan, ban bawaan MT25 yaitu IRC root pinner Bagian depan pakai ukuran 110x70 ring 17 Sedangkan ban belakangnya itu 140x70 ring 17 Jadi untuk ban depan itu ukurannya sama persis Tetapi untuk yang belakang, si Corsa ini dia sedikit lebih rendah pas motornya dinaikin Tetapi tapaknya sedikit lebih lebar dari ban bawaan MT25 Untuk hitung-hitungan perbandingan tapak dan juga diameter bannya Nanti kita bahas di video terpisah saja ya Di video ini kita fokus pada proses pemasangan bannya Kemudian saya langsung menuju ke planet ban Planet ban ini lokasinya di jalan industri Jababeka di Cikaram Lokasinya arah patung kuda Kalau dari pintu tol itu tinggal belok kiri Nanti ngelewatin pabrik namanya Mulia Keramik Nah, lokasinya, lokasi planet ban ini di samping pom bensin Di seberangnya rumah makan Kartini Kemudian saya langsung memilih-milih ban yang terpampang di rak ban di toko tersebut Saya segera mencari ban Corsa R93 yang saya maksud Di sini ada yang ukurannya Rp150 harganya Rp1 jutaan Cuma untuk yang ukuran Rp110 untuk yang ban depan itu lagi kosong stoknya Jadi di planet ban ini saya hanya memasang ban belakang saja Kemudian velg belakang motor saya dilepas dari swing armnya Untuk kemudian dilepas bannya Seperti diketahui ban belakang motor saya ini sudah ada 2 tambalan Dan jaraknya cukup berdekatan Itulah kenapa saya ganti dengan ban baru Dan proses pelepasan ban ini menggunakan mesin Sangat presisi Juga dilakukan oleh mas-mas mekanik yang sangat profesional Sehingga prosesnya cepat dan juga velg saya aman dari goresan Good job lah buat mas-mas mekaniknya dan juga planet ban Setelah itu digantilah ban belakang motor saya yang lama Dengan ban baru yaitu si Corsa R93 Nama panjangnya Corsa Platinum R93 Ya ban ini dipasang juga menggunakan mesin Jadi velg saya aman dari goresan Dan prosesnya juga sangat cepat dan sangat presisi Pokoknya good job lah buat mas-mas mekanik dan juga planet ban Dan ban ini seperti sekedar sedikit info aja Sejujurnya ini adalah ban tipe semi-slick ya Semi-slick itu maksudnya Ini ban ini cenderung untuk track ring Dia cenderung botak gitu Cuma karena ban ini dipakai buat harian Maka dia tetap dikasih alur-alur sedikit Ya alurnya hanya sedikit Itu untuk membuang air dan juga Untuk membuang pasir ketika dipakai di jalan raya Setelah pemasangan ban Corsa R93 ke pelek New MT25 saya selesai Kemudian ban dan pelek yang sudah jadi satu kesatuan ini Dilepas dari mesinnya Kemudian diisi dengan angin nitrogen yang ada di pojokan situ Tak lupa saya juga meminta mas mekaniknya Untuk ngasih cairan anti bocor ke ban motor saya Setelah itu dilakukan proses pemasangan pelek dan ban Yang sudah diisi angin nitrogen Dan juga cairan anti bocor ke swing arm motor saya Proses pemasangannya cukup cepat, rapih dan teliti Dan inilah dia ban Corsa R93 Lebar 150x60 ring 17 Sukses terpasang di sepeda motor MT25 saya Dan ini saya sandingkan dengan ban IRC Roadwinner bawaannya Yang sudah tambalan 2 Dari segi visual sih Sepintas Corsa ini sedikit lebih lebar Tapi lebih rendah sedikit Maksudnya diameter Diameter ban nya sedikit lebih kecil Kalau dilihat dari samping Ya karena dia 150x60 Sedangkan bawaannya si IRC Roadwinner Dia 140x70 Selanjutnya untuk ban depan Berhubung di planet ban tersebut Ban depannya yang ukuran 110 lagi kosong stoknya Saya nyari-nyari di tempat lain Dan ketemulah di daerah Harapan Indah Di Formula Motor Di Ruko Geria Harapan Indah Permai Ruko A1 2223 Ya dan berikut adalah proses Pelepasan ban depan bawaan motor saya IRC Roadwinner Di Formula Motor Ini dilakukan oleh mas-mas mekanik Yang sangat ahli Sangat profesional Dan juga karena ini menggunakan mesin Maka pelek depan motor saya Tetap aman Aman dari goresan Pokoknya Gue coba lah buat mas-mas mekaniknya Formula Motor Dan juga bengkel Formula Motornya Sejujurnya Untuk ban depan Corsa R93 Ukuran 110x70x17 Itu saya agak Kesulitan nyarinya Di daerah Jikaram Bekasi Waktu itu Saya agak kurang tahu kenapa Agak sulit nyarinya Mungkin karena emang Gak Gak banyak nyetok ya Dan saya hanya Menemukannya Di satu toko ini aja Di Formula Motor Yang kebetulan nyetok Dan Itu kayaknya tinggal Dikit gitu Mungkin tinggal dua Kalau gak salah Tinggal dua Apa tiga Tinggal dua Apa tiga ban gitu Ya ini adalah Tokonya Formula Motor Ini bengkelnya Toko spare part Dan bengkel Dan bengkel Ya dan inilah penampilan New MT25 saya Setelah dipasang Ban Corsa Platinum R93 Depan belakang Ini yang depan Maaf Bannya agak kotor Karena habis Ngincak dendangan air Ya ini tambah Dari sisi kanan Dan ini kita pindah Ke belakang Ini adalah penampilan Ban belakangnya Sedikit lebih lebar Dari ban bawaannya IRC Road Winner Tapi sedikit lebih rendah Dan juga ban Corsa ini Lebih Lebih bulat Bentuknya lebih bulat Ketimbang ban Bawaan MT25 Karena ban ini Dirancang untuk Cornering Sebenarnya Bannya tipe Kalau gak salah Soft Compound Jadi lebih Harusnya lebih Gijit Ya ini ban depannya Dari sisi Kiri Oke Sebelumnya saya sebut Ini ban untuk Cornering Itu karena Ban ini memiliki Penanda Yang bisa menunjukkan Seberapa rebah Kita mengendarai Sepeda motor Tetapi Sekali lagi Saya gak ngajarin Untuk Cornering Di jalanan umum Kalau ingin Melakukan Cornering Lakukan di Tempat yang aman Dan diperbolehkan Untuk Cornering Dan pastikan Menggunakan Riding gear Yang tepat Dan aman Untuk melakukannya Penanda Yang saya maksud Adalah Berupa tulisan Tulisan dan garis Yang terdapat Di tapak bannya Di bagian tengah Itu ada garis strip Di bawahnya Ada tulisan novice Di agak Kesamping kiri lagi Ada garis strip lagi Tulisannya pro Dan di paling ujung Di tepi Paling kiri ban Itu ada tulisan Strip Itu tulisannya master Yaitu menunjukkan Level kemiringan Kita Ketika cornering Kalau gesekan Bannya itu Bekas ausnya Ban itu masih Di sekitar Di tengah-tengah Berarti itu Levelnya masih novice Kemudian Mulai agak miring Tapi belum sampai Tepi Gesekannya menyentuh Huruf Apa namanya Strip pro Berarti kita masih Pro Level cornernya Tapi kalau sudah Mencapai Tepi Bagian tepi Sampai tulisan Master Itu berarti Level cornering Kita sudah Maksimum Sudah mencapai Master Oke Sekian Itu aja Yang bisa Saya sampaikan Mengenai Proses pemasangan Ban Corsa R93 Di motor saya New MT25 Dan juga Sedikit cerita saya Tentang Ban ini Dan juga Sedikit testimoni saya Tentang Ban Corsa R93 ini Dibandingkan dengan IRC Road Winner Bawaan motor saya Apa yang saya Sampaikan di video ini Saya yakin Banyak Kurangannya Jadi jika Teman-teman Ada Feedback Ada koreksi Silahkan di Share di kolom komentar Supaya Saya juga Bisa belajar Teman-teman lain Juga bisa Ikut belajar Oke Itu aja Dan sampai jumpa lagi Di video-video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati